Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada video kali ini saya akan membahas ya atau memberikan sebuah video panduan cara menambahkan device atau akun WhatsApp di dalam WA plus Oke saya anggap anda sudah login ke dalam dashboard WA plus dan tampilannya seperti ini ya disini kalau belum ada device yang ditahunkan atau masih akun baru biasanya disini masih kosong total message juga kosong dan disini kontak juga masih kosong kemudian di bagian grafik-grafik di bawah ini juga masih kosong Oke saya akan lanjut kepada bagian video cara menambahkan my device atau akun WhatsApp dalam WA plus disini ada bagian dashboard ya bisa menggunakan dua cara bisa pakai tombol create device disini ya atau di bagian my device saya langsung saja pakai my device saja ya kemudian di bagian sini bisa ada tombol create device masukkan saja kemudian di bagian device name ini diisi saja nama device sesuai yang anda inginkan bebas ya di sini enggak ada harus pakai nama nama apa enggak ada bebas misalkan admin ya admin 3 seperti itu ya atau berapapun boleh atau di bisa dikasih nama sesuai dengan akun WhatsAppnya di bagian bawahnya ada webhawk URL disini option bisa diisi bisa enggak ya disini saya kosongkan kemudian langsung create now oke setelah create now akan muncul tampilan barcode seperti ini ya barcode ini kita scan dengan akun WhatsApp yang ada di smartphone atau ponsel kita ya Hai semisalnya ya ataupun contohnya ada di bagian sidbar kanan pada dashboard WA plus ini ya di sini ditunjukkan cara melakukan scan ya scan akun desktop pertama bagian titik tiga sini dipencet kemudian di pengaturan atau tautkan perangkat seperti itu nanti akan saya kasih video tersendiri apabila belum mengerti ya Nah seperti ini ya oke kemudian untuk tampilan akun WhatsApp yang sudah terhubung itu seperti apa ya untuk tampilan akun yang sudah terhubung biasanya ada status aktif ya di bagian sini ini ada juga tombol untuk scan chat group edit device view log atau remove device ya untuk akunnya WhatsApp yang belum di scan pakai barcode ya itu akan ada tulisan inaktif kemudian jika ingin melihat detail akun WhatsApp WhatsApp atau device yang sudah kita hubungkan itu bisa klik bagian nomor WhatsApp nya ya diklik saja kemudian disini ada keterangan device connect ya seperti ini ya di bagian sini ada menu my chat list my group list terus send message kemudian send group message ya di sini ada keterangan seperti itu oke saya akan jelaskan secara singkat menu yang ada di bawah device ini ya di sini ada my chat list di sini itu ketika kita klik kita bisa melakukan chat mengirim chat ya dari akun WA plus di sini ya di sini kita bisa klik kemudian muncul di sini nomor ya nomor kemudian plain text ya plain text ini kita bisa ketik sendiri pesannya di sini kalau di sini ada template ya bisa kita gunakan template kemudian klik send oke kemudian ada lagi menu my group list di sini akan menampilkan list group yang ada di dalam akun WhatsApp kita ya biasanya kalau sudah ada grupnya itu akan tampil di sini grup yang ada di akun WhatsApp yang sudah kita tautkan di sini baik kita kembali kemudian ada send message ini kita bisa mengirim pesan single ya ke satu nomor di sini bisa pilih device nya dulu kemudian di sini nomor tujuannya untuk mengenai penjelasannya nanti akan saya bahas di video lain ya kemudian di bagian sini ada send group message ini ketika kita ingin mengirimkan pesan masal secara langsung ke banyak kontak WA sekaligus dan akan saya bikinkan video secara terpisah oke jadi begitu ya untuk cara menambahkan dengan device atau menautkan akun WhatsApp ke dalam WA plus ini sekian video dari saya jika ada pertanyaan bisa langsung chat di grup ataupun di komentar pada video ini wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa klik like dan subscribe ya dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati